Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjamin tidak ada kenaikan tarif listrik bagi 13 pelanggan non-subsidi hingga akhir tahun ini. Tarif listrik tetap seperti yang berlaku sejak tahun 2017, begitu juga bagi 25 golongan pelanggan bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers virtual di Graha BNPB Jakarta pada 1 Juli, menanggapi banyaknya keluhan masyarakat atas melonjaknya tagihan listrik belakangan ini. Dia mengatakan pemerintah ingin menjamin agar masyarakat tidak terbebani di masa pandemi COVID-19 apabila ada pelanggan yang merasakan kenaikan tagihan. Hal tersebut jelasnya bukan karena adanya kenaikan tarif. Pemerintah sampai saat ini tidak mengambil keputusan untuk menaikan tarif listrik hingga akhir tahun ini. Sehingga kemudian kalaupun ada apa-apa, misalnya ada kenaikan tagihan listrik bulanan, itu semata-mata hanya karena ada kenaikan pemakaian. Apabila masyarakat hendak melakukan pengaduan sosial layanan listrik, khususnya soal subsidi, Rida menganjurkan untuk mengadu ke jalur resmi, baik ke situs Kementerian ESDM maupun melalui aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik atau peduli. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!